Senin diri hari kepolisian Polres Sukabumi Kota Jawa Barat memeriksa intensif Dadang, satu dari tujuh saksi atas tewasnya Angesti Istiana, wanita 19 tahun di Sukabumi Jawa Barat. Dadang merupakan ketangga korban yang sehari-hari berjualan bubur kacang hijau. Kepada polisi, Dadang mengaku tertarik kepada korban namun tak berbalas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara di rumah korban di kampung Sungapan, Kabupaten Sukabumi, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian milik korban yang terdapat bercak darah. Dari hasil otopsi, korban meninggal akibat adanya kekerasan benda tumpul di bagian leher. Sementara dokter masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan apakah korban diperkosa sebelum akhirnya tewas. Pada saat temuan otopsi, yang kita temukan itu adanya resapan darah, yang signifikan adalah di leher. Ada resapan darah di leher, jadi kemungkinan penyebab kematiannya adalah kekerasan tumpul di leher tadi. Seusai diotopsi, jenazah Angesti Istiana langsung dibawa keluarga ke tempat asalnya di Desa Pelindung Jaya, Lampung Timur, untuk dimakamkan. Angesti Istiana ditemukan tewas Sabtu sore di dalam warung milik orang tuanya di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tak berbusana dan di tubuhnya terdapat luka lebam. Dugaan sementara korban diperkosa sebelum dibunuh. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.